Tung-tung-tung-tung Tung-tung-tung 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 Tung-tung-tung-tung Tung-tung-tung-tung Jadi, perkenalkan nama saya Gary Ermi Dan buku yang saya pilih itu In Piece of Shadows Oleh Junichiro Tanisaki Jadi ini Sebenarnya menceritakan tentang pandangan Jepang Mengenai elemen bayangan pada era dulu Dan modern sekarang, pada buku ini Jadi, sebenarnya mengapa saya Pilih buku ini? Yang saya ambil itu ingin mempertanyakan bedanya Makna bayangan pada era modernisme Dan pada era dulunya Yakni berhubungan dengan vernacularisme Jadi misalnya di zaman modern ini Misalnya orang Memaknai Misalnya orang memaknai bayangan sebagai suatu hal yang estetis Masa itu ada juga misalnya yang sekarang Orang Lihat bayangan sebagai tempat teduh Atau yang berhubungan dengan aspek bioklimatis Tapi kalau dulunya itu Orang itu memikirkan atau memaknai Bayangan itu seperti apa sih? Jadi kalau dalam topik saya itu Jadi membandingkan Dengan membandingkan Cara beberapa negara Misalnya Jepang dan Indonesia itu Memandang unsur bayangan dari dulu sampai modern sekarang tuh Bisa dilihat gitu Misalnya perjalanan makna bayangan itu seperti apa gitu Itu yang saya ingin cari gitu Jadi kalau setelah saya membaca buku ini Saya menemukan bahwa tema yang ingin diangkat Itu adalah Is Impurity Beautiful atau Apakah Ketidakmunian itu Indah Dan penulis itu beralih kepada alaman bayangan Dalam hal ketidakmunian Jadi pada bukunya itu Orang Jepang sebagai era yang lama Dan sudut pandang yang westernnya itu yang lebih modern Lebih era baru Jadi kalau saya lihat bukunya itu Satu contoh yang menarik itu Ketika penulis itu menjelaskan bahwa ketika Sup dituang di mangkok kramik Jadi misalnya seperti ini Ini namanya mangkok recordware Tapi yang saya mau jelaskan mangkok kramik Jadi kalau misalnya Kalau misalnya itu di sup itu dituang di mangkok kramik itu Itu akan terlihat seluruh konten dalam mangkok tersebut Tetapi kalau misalnya di dalam recordware Atau ini biasanya kalau misalnya di restoran Jepang tuh Kalau kalian tuh lihat misalnya miso sup gitu kan Itu Sup itu tuh seakan-akan tenggelam Dalam wadah yang berwarna hitam dan misterius Dan sup itu tersebut Terlihat lebih menggugah Itu kalau menurut si penulis Contoh yang berikutnya itu lebih berhubungan dengan arsitektur Adalah dia mengatakan bahwa Arsitektur Jepang itu menerima Elemen-elemen natural dengan sendirinya Misalnya bayangan dan kegelapan Namun arsitektur western kebalikannya Jadi Ini kalau dalam bunyi itu Ini sebenarnya banyak banget Ini ada yang non arsitektural misalnya tentang toilet Ada yang ngomong tentang kertas Ada contoh tentang kitchen utensils Jewelry, food Tetapi mungkin yang arsitektural juga ada Sebenarnya Jadi sebenarnya ini buku ini mendapat beberapa kritik sebenarnya Mengenai argumentasi keras terhadap cara pandang orang western Misalnya Tani Zaki ini Dia mengatakan bahwa orang western itu menggunakan langku artifisial Dan tidak menggunakan cahaya natural Namun ada pun juga yang mendukung buku tersebut Dari bagaimana Tani Zaki itu menjelaskan dengan gaya menulisnya yang kuitis tentang banyak hal Kesimpulannya itu Buku ini sebenarnya memberikan pandangan tentang bayangan Dari berbagai contoh yang secara langsung berhubungan dengan arsitektur Namun juga secara tidak langsung gitu Misalnya contoh yang sup Ataupun tentang Liat dan kertas dan kitchen candles dan jewelry Dan dari contoh-contoh inilah itu yang bisa membuka wawasan lebih mendalam mengenai insur bayangan dari pandangan Jepang Begitu dari saya Sebenarnya Sebelum menyelesaikan presentasinya Kita akan next ke Presentator kedua Teman kita juga Bernama Spazio Julius Silahkan Spazio Julius Selamat siang Bapak dan ibu dosen Serta teman-teman Seangkatan dan adik kelas juga Nama saya Spazio Julius Sekarang saya akan sharing Buku yang telah saya baca yang berjudul Tropical Urban Regionalism Yang ditulis oleh seorang arsitek dari Malaysia Bernama Ken Yang Jadi pertama mengapa saya membaca buku ini Karena Terutama sih dari Topik besar grup dosen saya Yang sama juga dengan Edgar Yaitu Arsitektur Indonesia Dan saya tertarik dengan Sebuah konsep arsitektur fenakular yang kontemporer Tapi beridentitas Indonesia Dan Buku ini adalah mungkin salah satu Buku pertama yang saya baca Dari proses mencari Hal tersebut Jadi pada dasarnya Buku ini Berisi Teori-teori dan ide-ide dari Ken Yang Untuk mendesain dalam sebuah Konteks tropikal atau Konteks Asia Tenggara Terutama dalam lingkungan urban Jadi Pada awalnya Ken Yang Bagi seorang arsitek yang berprofesi Di sebuah negara tropis yaitu Malaysia Dia melihat suatu hal yang janggal Dalam perkembangan perkotaan Di Asia Tenggara Bisa dibilang ini adalah efek samping Dari perkembangan negara-negara tropis Yang bisa dilihat Terdapat di Garis Katolik Setiwa Yang kebanyakan masih Adalah negara berkembang Jadi Ini adalah efek samping dari perkembangan negara-negara tropis Yang terjadinya Sesudah Perkembangan negara-negara barat Sehingga bisa dibilang Perkembangan negara-negara tropis Yang sedang berkembang ini Banyak mengikuti Gaya Tanda kutip kebarat-baratan lah Bisa dilihat dari contoh-contoh City Skyline Yang Ken Yang tunjukkan Dalam contohnya Dia memberi Contoh City Skyline Singapura Dan Sydney Pada tahun 1980-an Bisa dilihat kalau sebenarnya Cukup mirip gitu Jadi bangunan-bangunannya homogenius Banyakan kotak-kotak gitu modern Nah Beliau Mengutarakan Kekhawatirannya Akan hal ini Yang menurut dia Akan berujung kepada kota-kota di Asia Yang kehilangan identitas Asianya Menurut beliau Arsitektur yang telah dikembangkan di negara barat Tidak cocok dengan konteks Iklim dan budaya Asia Tenggara Maka ia ingin membuat sebuah Metodologi desain yang menggabungkan Pola pikir regionalis Desain regionalis Dengan kebutuhan konteks urban gitu Jadi langkah pertama yang Ia ambil adalah mengambil Pola pikir regionalis Dimana Budaya iklim dan Arsitektur vernacular Menjadi pegangan dia dalam desain Tapi ini bukan berarti Kita Menahannya Sekedar mendambangkan Ornamen-ornamen Khas Asia pada bangunan barat gitu Dia beri contoh Contohnya ini kota London dikasih Ornamen-ornamen Cina gitu Asia Bukan juga seperti gambar yang diatas Misalnya Kita ambil contoh rumah adat Panggung Terus Dibangun Kayak skyscraper gitu Bukan itu maksudnya Jadi Pada intinya Ken Yang menekankan bahwa Penerapan arsitektur vernacular Yang dimaksud adalah elemen-elemen yang bersifat fungsional Dan merupakan adaptasi dari Dari kebudayaan lokal terhadap lingkungan sekitar mereka Nah Untuk memperdalam pengetahuannya Akan arsitektur Vernacular tropis Lalu ia Menganalisa Banyak bangunan-bangunan tradisional Di seluruh Asia Tenggara gitu Ada dari Negara dia sendiri Malaysia Ada dari Indonesia juga Dan lain-lain lah Lalu dari Analisa itu Ia mengambil Dari berbagai presiden tersebut Elemen-elemen yang menurut dia adalah hasil Perkembangan Maksud saya Adaptasi dari Budaya-budaya tersebut Untuk hidup di dalam lingkungan mereka Menjadi elemen-elemen arsitektur Contohnya Bisa dilihat Bentuk atapnya Yang miring Itu adalah hasil adaptasi dari Hidup di Iklim yang Musim yang sering hujan Cara mereka Melakukan Programming ruang mereka Agar ventilasi udara tetap terjadi Dan juga Bisa dilihat paling kanan Kayak contoh-contoh Kisi-kisi di jendela Agar Cahaya Bisa masuk Tetapi Menyaring Menyaring Panas dari luar Elemen-elemen ini Lalu ia kumpulkan Terus dia Pisah-pisahkan menjadi Sesuatu yang Ia bisa terapkan Di dalam konteks urban gitu Hasilnya Adalah bangun-bangunan yang Bisa dibilang Terkerang modern Dengan bentuk-bentuk Yang geometris Tetapi ada Adaptasi Adaptasi yang Ia telah pelajari sebelumnya Dalam contohnya Ini adalah Rumah dia sendiri Namanya roof Lucu ya Roof house Karena Pada intinya rumah ini Punya dua atap gitu Dan ini Atap utamanya itu Bisa dilihat adalah Penutup atas Bentuk-bentuk geometris Lalu ada sebuah payung Terkutip Payung gitu Yang Menaungi Masa-masanya Dan Payung-payung itu Terbuat dari Bukan terbuat Terdiri dari kisi-kisi Lalu bisa dilihat Jendela-jendela Dan bukan-bukan Rumah ini Banyak kisi-kisinya Untuk Adalah adaptasi Jendela yang Tadi saya telah tunjukkan Dan ada lagi sih Sebenarnya banyak Cuman Takutnya Kebanyakan nanti Gak sempat Oke Ini mungkin adalah Hasil Analisa dia Si Analisa Kenyang Namun Menurut saya Jadi Saya akan mengkritik Buku ini dikit Ada satu gitu Jadi Selain membaca buku ini Saya juga sempat membaca Buku Wastu Citra Karya Yusuf Bilyarta Mangun Wijaya Turwo Mangun Yang pada dasarnya menjelaskan Ada Dua unsur pada sebuah bangunan Yaitu Unsur Wastu dan Unsur Citra Unsur Wastu sebagai Unsur fungsi Dan unsur Citra sebagai Keindahan Dan identitas Sebuah bangunan Nah Menurut saya Dari Pada awalnya Permasalahan yang diangkat Kenyang Bahwa arsitektur Asia Tenggara Mulai kehilangan identitasnya Menurut saya Belum Terlalu terjawab Di Hasilnya ini Jadi Menurut saya Kenyang Hanya bentuk Aspek fungsional Dari bangunan ini Saya Jadi dia hanya Terinspirasi Dari arsitektur Vernacular Dari aspek utilitas Tapi Gak ada aspek Citra Asia Tenggara Yang diambil Jadi menurut saya Arsitektur Urban tropis Yang dijelaskan Di buku ini Mungkin belum selesai Atau belum Komplit lah Belum sempurna Dalam Metodologinya Dan masih bisa Dikembangkan lagi Sekian Terima kasih Atas Perhatiannya Berikutnya adalah Salah satu teman kita juga Yang Sangat aktif Di Gamatara Dan juga Di Beberapa Tempat di komunitasnya Adalah Rehan Ramadhan Dengan Bukunya Berjudul Will to meet needs Dari Paul Oliver Bisa dipersilakan Rehan Untuk share screen Dan menjelaskan Ini adalah Karena ini Berjalan sebagai riset Gitu Ini Yang saya ambil Itu adalah fenomena Tentang Arsitektur Contemporal di Banyuwangu Jadi Secara singkat Saya jelasin Kenapa saya mengambil ini Karena Salah satu faktornya adalah Naiknya Bupati Azwar Anas Yang dia tuh pengen Kalau Banyuwangi tuh pengen ada Wisata Arsitektur Jadi Dia mengambil Nama-nama besar Arsitektur Kayak Yori Antar Andra Matin Adik Purnomo Guni Pruodono Dengan Meminta membuat Suatu gagasan perancangan Di Banyuwangi Yang mana Memang dia Melakukan Pendekatan tentang Arsitektur Ossing Yang merupakan Arsitektur Yang Asli dari Banyuwangi Kemudian Apa sih yang sebenarnya Yang ingin di riset Gitu sama saya Sebenarnya dari Dari Apa yang dibuat Oleh arsitek-arsitek itu Saya tuh pengen tahu Apa yang Bagaimana mereka Mengintervensi Arsitektur Ossing Kedalam gagasannya Karena memang dari Dari briefing Si Bupati itu Harus Melakukan Pendekatan ke Arsitektur Ossing Kemudian di akhir mungkin Akan ada Keluaran berupa Desain strategi Tentang Bagaimana sih Kayak Kalau ketika Mendesain Dengan Di Banyuwangi Itu gimana sih Jadinya Pendekatannya Mungkin Saya sih kebayangnya Ke arah sana gitu Kemudian Di Bedah Buku kali ini Karena ini masih awal Jadi saya Mencoba dulu gitu Ossing kan sebagai Ceritanya sebagai Konteks gitu Dan Dan itu termasuk Vernakular Jadi di buku yang saya pilih ini Ini menjelaskan tentang Teori-teori arsitektur Vernakular secara general gitu Dan ini Menjadi Langkah awal Langkah awal saya Untuk Melakukan riset tadi Jadi Ketik kita Di introductionnya Dia Menceritakan tentang Eh By the way Si Paul Oliver ini Dia banyak Banyak karyanya Tentang arsitektur Vernakular Jadi makanya saya juga pilih dia Di introduction dia Menjelaskan kalau Sebenarnya Arsitektur Vernakular itu Udah di Udah mulai dari 1880 Tapi masih Sifatnya Berbau kolonialisme Kemudian 1960 itu Mulai Beberapa negara-negara besar Muncul untuk Melakukan serius Dengan serius Si Tentang ternak polar ini Terus 1980 Itu Baru mulai ada kongres-kongres besar gitu Dari buku ini sebenarnya Pendekatan risetnya Bermacam-macam Dia juga bermain dengan Teknologi Construction seperti apa Terus Dia Analisa form Plan atau Tapi Secara gas besar sebenarnya Dia melakukan pendekatan ke Cultural Faktornya Nah Di buku ini dia juga jelasin Kalau Ini buku cocok untuk Kalau kita baru Mau belajar Atau pengen Desain Yang berbau Tenakular konteks gitu Si Paul Oliver juga bilang Kalau Buku ini tuh Bukan cuman Riset dari dia doang Tapi juga dari jurnal-jurnal Dari orang lain Nah Ini kalau Lihat di kanan kan Ada kotak yang saya Ambil itu Karena ini Terkait riset Jadi beberapa chapter Yang saya ambil Yang kira-kira Mendukung riset saya Nah ini Chapter 1 Chapter 1 Jadi dia Chapter 1 Menjelaskan tentang Kenapa sih Mau belajar Vernakular Pertama dia Menunjukin kalau Vernakular tuh Untuk Menunjukkan bahwa Adanya Metode dan identitas Kebudayaan setempat Kemudian Ilmu antropologi Antropologi Yang Mana kita bisa Tahu Asal-musul Dari bangsa dan negara Atau Akar primitif kebudayaan itu Kemudian terkait Ilmu geografi Kita bisa tahu Sumber material ini tuh Apa Sumber material dari Regional tertentu tuh Apa Hingga mungkin Kita dari geografi Tahu Kalau hubungan antar Komunitas tuh Gimana dulu Terus Tadi nih Terkait keaslian material Karena Setiap Regional tuh Punya material yang Berbeda-beda Dan sifat yang berbeda-beda Mungkin Kayak Kekuatannya berbeda Jadi itu bisa Dari belajar Vernakular ini Kita bisa tahu Terus Disini juga Menjelaskan tentang Hubungan dengan Culture Itu Culture atau kepercayaan Yang mana Mungkin bisa Mempengaruhi Si spasial ruang Si arsitektur tadi Kemudian dia juga Mention tentang inspirasi Untuk arsitekt Ketika kita mendesain gitu Mungkin Bisa intervensi apa Yang bisa kita lakukan Dengan adaptasi Si arsitektur Pernakular tadi Kemudian dia juga Mengkutip bahwa Perbedaan fungsi Apa Perbedaan Arsitekt zaman sekarang Itu dengan Vernakular itu Berbeda Karena Sekarang tuh Lebih Dia melihat arsitektur tuh Lebih Karya-karya itu Terkadang terlalu Fungsionalis Ekspresi yang Dikeluar dari Bentuknya itu Fungsionalis Sementara ketika Vernakular itu Ada modifikasi Yang berubah-ubah Terus Setiap Perkembangannya Jadi Kita bisa ngetrack Kayak Wah ketika ini tuh Gimana Ketika ini gimana Karena kan Dia tidak berubah Secara total gitu Berubahnya pelan-pelan Dari turun-temurun Kemudian di chapter 2 Untuk apa Apa sih Pentingnya Belajar Vernakular Jadi menurut dia Vernakular itu Salah satu bahasa Dan arsitektur itu Sebagai language of form Yang mana Ketika disatukan tuh Menjadi bahasa arsitektur Masyarakat Dengan dialek tertentu Atau regional Dan lokal tertentu Disini juga dia Mention kalau Kadang kita tuh suka Melakukan kesalahan Dalam mempelajari Vernakular Atau Menjudge sesuatu Gaya gitu Kadang kita melihat sesuatu Dengan material atau form Atau teknologi tertentu Misalnya material batu Seolah-olah Ini dari mana Atau kayu Kita terkadang Selalu menjudge Hal-hal kayak gitu Sebenernya yang Harus kita lihat tuh Culture dan konteksnya Dari Vernakular itu Jadi Tidak selalu material dan font Dan teknologi Itu Selalu Menggambarkan identitas Dari Vernakular itu Kemudian dia juga Mengasih tau kalau Strategi-strategi Untuk Bisa belajar tentang Vernakular ini gimana Jadi dia Ngasih tau kalau ada Untuk membedah Vernakular arsitektur tuh Sebenernya ada empat Cabang keilmuan Yaitu Arkeolog, antropolog, sejarawan, arsitektur Mungkin di jaman sekarang mungkin Berkembang juga mungkin Kayak IT komputer juga mungkin Bisa jadi ya Dia bilang kalau Untuk membedah ini tuh Gak bisa arsitekt sendiri Harus Terkait dengan Banyak bidang juga Karena belum tentu Satu arah tuh Belum tentu valid gitu Dia juga mention kalau Ketika kita melihat sesuatu Yang kelokalan Iklim Ornamen dekorasi Dengan nilai-nilai tertentu tuh Belum tentu valid Bahwa ini Bangunan misalnya dari mana Karena Bisa datang Karena Ketika kita melihat Zaman dulu mungkin Orang pergi dari utara ke selatan Atau Barat timur tuh kan Selalu bergerak kan Jadi Sebenernya batasan-batasan itu tuh Udah Udah blur Antara Datangnya dari mana Datangnya dari mana Jadi bagi dia Cobalah memandang Arsitektur vernakular tuh Dari segala cabang ilmu gitu Jadi Baru tau Ini nih Dari mana sebenernya Terus keuntungan untuk belajar ini tuh Mungkin Bisa teknologi transfer Atau maju ke masyarakat Setempat Contohnya Misalnya temen-temen tau Wirebo itu Salah satunya mungkin Saya ngeliatnya gitu sih Kayak Otor rakyat di sana jadi gimana Terus Bangunan mereka berkembang gitu kan Kemudian Saya mengambil satu Ini dia membuat definisi ini di atas kiri Jadi dia membuat definisi ini Karena latar belakangnya Pada jaman itu tuh orang-orang tuh Kayak bingung vernakular arsitektur tuh apa gitu Jadi dia mencoba meluruskan dengan apa yang dia buat Tapi Di sini Saya coba mention Satu kalimatnya yang Satu katanya Yang itu Tradisional teknologis Tapi Setelah kemarin saya lihat Ada yang menyanggah kata-kata ini Karena baginya Dari Indah Bu Indah Budiastuti Buat dia tuh Si orang-orang ini tuh sebenernya Nggak butakan teknologi baru gitu Dan Dia tuh nggak terisolasi dari pergaulan global Jadi Sebenernya orang-orang Ini tuh udah Mencoba bersosialasi ke luar juga Terus Ketika melihat di bawah ini ada map Dia membuat map ini Sebenernya untuk menidentifikasi gitu Yang mana Nah metode dia untuk membedah ini sebenernya Untuk tahu Korespondensi antara satu bangunan dan bangunan lain Jadi dia mengkode Tapi ternyata cara dia itu Belum tentu valid Karena misalnya Ketika kita lihat Arsitektur tradisionalnya Batak dan Aceh aja Itu udah berbeda Jadi sebenernya Kita harus lebih cermat juga Disini Chapter kelima Ini dia menceritakan tentang culture Yang mana Dia sebelum mengatakan tentang culture ini Dia ngomong kalau Lingkungan Lingkungan tuh pasti membentuk sebuah culture gitu Jadi culture Dia menurut dia nih culture tuh Dia punya value sesuatu Atau punya aktivitas Dan culture juga mungkin Merupakan sebuah bangunan Atau building Culture juga mengikat suatu Lingkungan setempat gitu Ya misalnya Social structure atau group tertentu Nah disini dia mencoba mengklasifikasi beberapa culture Yang mempengaruhi Nah misalnya yang pertama ini Kita bisa lihat Kalau ada family types Gender sistem perkeluargaan Misalnya kayak ibu memasak Ayah berburu Di jaman itu mungkin Bisa mempengaruhi spasial ruangnya Makanya ketika kita melihat arsitektur tradisional Mungkin sangat Kritis gitu dengan Organisasi ruangnya gitu Terus yang kedua itu ada social structure Kepala desa politik ekonomi Nah disini Mempengaruhi boundary dan territory si culture tersebut Nah terus yang sistem kepercayaan itu juga Merupakan klasifikasi juga Misalnya kayak ritual upacara adat-adat Atau simbol-simbol kepercayaan gitu Itu kan mempengaruhi ekspresi dari ruangnya, rumahnya gitu ya Ya misalnya kalau Ngelihat Rumah adat Di menadu Dia ada gambar Ada ukiran apa gitu Nah itu tuh dianggap bisa mempengaruhi si spasialnya itu Ini chapter terakhir yang saya coba baca Disini dia menjelaskan tentang tradisi yang mana Tradisi itu kan dari yang dia ambil gitu Kayak dictionary Kalau tradisi itu sebenarnya datang dari turun menurun Nah dia berpikir kalau misalnya Vernacular ini berarti salah satu yang Termasuk tradisi gitu Nah jadi Kenapa dia bilangnya tradisi karena si Vernacular building ini kan dia Berasal dari keasliannya gitu kan Terus elemen-elemen dari tradisinya Terus di akhir dia juga bilang kalau Sebenarnya nggak ada itu namanya tradisional arsitektur Tapi sebenarnya yang tradisi yang masuk ke dalam buildingnya Jadi tradisi itu Mengintervensi si buildingnya itu Alasannya cukup dijelaskan juga Cukup jelas juga dia bilang kalau Kalau metode Metode membangun kan sebenarnya udah ada metodenya gitu Tapi dia coba Melihat dari Kayak gender Atau publik private itu kan Mempengaruhi si spasial ruangnya itu Kesimpulannya sih Tapi buat saya buku ini Untuk belajar Vernacular itu cukup Perlu sih dibaca Jadi buku ini sangat membantu saya juga untuk Mungkin melangkah kelanjut ke selanjutnya Terus di buku ini juga banyak case study juga yang dijelaskan Yang untuk memberi Maksud menjelaskan maksud dari si Si Paul Oliver ini ke pembaca